Para arkeolog Mesiko dan Perancis telah mendeteksi dua rongga di Candi Maya Palenco dengan menggunakan teknologi radar. Dua rongga tersebut berukuran antara 2 dan 3 meter pada bagian depan Candi. Penemuan dilakukan dengan radar penebus tanah atau GPR yang tidak merusak. Para arkeolog berkata rongga tersebut terletak di kaki tangga di sebelah utara Candi, mungkin berhubungan dengan sebuah sistem hidrolik kuno. Mereka juga menemukan bahwa pengeburan ruang bawah tanah Raja Pakal tidak bertumpu pada batu asli. Ini menunjukkan ruang pemakaman bukanlah titik awal pembangunan keseluruhan Candi. Penelitian-penelitian ini juga akan menentukan banyaknya berat yang diberikan ke tanah oleh 28 ton sarkofagus pakal. Raja Pakal 603-683 Masehi diakini telah naik tahta pada usia 12 tahun, memimpin salah satu pemerintahan kota kuno Palenku yang terpanjang dan termakmur. Ia bertanggung jawab atas pembangunan beberapa prasasti yang paling terkenal dan Candi-Candi Palenku. Penjelajahan struktur Candi ini dilakukan saat Lembaga Antropologi dan Sejarah Nasional berjuang untuk mempertahankan daerah yang terdaftar peninggalannya. Palenku adalah kota tanah barat rendah yang terpenting selama periode klasik akhir, mencapai puncaknya antara 600 dan 800 Masehi. Bersama dengan Tikal dan Calakmul, Palenku diakini telah menjadi salah satu kota maya klasik yang terkuat serta kedudukan dinasti pakal yang terhormat.